Kalau misalnya kita menceritakan keburukannya seseorang atau kita mengetahui keburukan seorang Terus kita cerita ke teman kita yang lain tapi kita anonim gitu tanpa menyebutkan namanya Itu kira-kira boleh gak habis, kan maksudnya niatnya juga gak langsung nyebar air gitu Tapi dengan anonim gitu gimana ya untuk pengetahuan aja kita dari teman-teman yang lain Terima kasih Mbak Mila dari Semarang Pertanyaannya kalau kita bisik-bisik membicarakan orang lain tapi tidak menyebut namanya Nah ini Ella ingin tarik lebih besar sedikit Bi Sebetulnya adab berbisik-bisik gitu ya dalam Islam membicarakan orang dan sebagainya itu Apakah ada panduan-panduannya Bi yang berkait dengan ayat ini ataupun panduan Al-Quran secara keseluruhan Pada prinsipnya berbisik ada dua macam Ada yang terlarang Ada yang bahkan boleh jadi wajib Kalau ada satu rahasia yang Anda ingin bicarakan dengan orang lain sedangkan ada orang lain yang dikhawatirkan Bila mengetahui rahasia itu akan membahayakan dan sebagainya maka Anda boleh berbisik Hanya agama berkata kalau ada tiga orang maka jangan berbisik di hadapan yang tiga Kita izin maaf saya kesana Karena kalau berbisik di hadapan yang ketiga dan Anda tidak melibatkannya maka bisa tersinggung perasaan yang ketiga ini Itu sebabnya yang ketiga juga jangan masuk mau ikut tahu Allah berfirman dalam sebuah hadis kutsi bahwa siapa yang berbisik antara dua orang dan ada satu orang yang tidak dilibatkan Maka Ana Anisuhu, Ana Jalisuhu, saya menjadi temannya Ella ingat nih waktu Ella kecil datang ngadu sama Abi Ada yang lagi bisik-bisik kayaknya ngomongin gitu ya Ella jadi orang ketiga disitu dan Abi cerita soal hadis kutsi ini Allah bersama kita itu artinya kita diingatkan untuk berzikir gitu ya Biya Untuk ada mengingat bahwa kalaupun kita tidak terlibat dalam percakapan itu Kita sebetulnya bisa bercakap-cakap karena sedang ditemani oleh Allah Betul-betul menghibur Biya waktu itu ceritanya Abi buat teman-teman yang tidak dilibatkan dalam sebuah pembicaraan rahasia Daripada berprasangka mari kita berzikir kira-kira gitu Jadi kita berdialog dengan Allah Ada bisik-bisik yang terlarang Anda bertanya tidak sebut namanya Tapi kan membicarakan keburukan orang Karena biasanya yang dibisik-bisik itu keburukan orang Kalau kebaikannya sayang kebaikannya tidak diberitakan orang Jadi itu yang terlarang Jadi berbisik Janganlah berbisik Tapi ada Najwa Bisikan yang dibenarkan oleh agama Bahkan dianjurkan oleh agama Ada seorang kikir Anda bisik-bisik pada dia Sedekahlah Inilah Itu dianjurkan oleh agama Bisik-bisik Untuk Apa namanya Islah Antara dua orang Datang sini bisik begini Datang ke sana bisik ini untuk mempertulai Itu dibenarkan Tapi yang buruk-buruk Hindarilah Bisik-bisik Itu